Intro Salam Pemirsa The China Container Freak Index CFI atau Index Cargo Container Tiongkok dilaporkan Anjlok di bulan Januari setelah merosot di 4 bulan sebelumnya mengindikasikan penurunan secara keseluruhan pada tarif angkutan internasional di pelabuhan-pelabuhan Tiongkok perdagangan ekspor yang lesu dan krisis saat perusahaan-perusahaan perdagangan luar negeri Tiongkok menghadapi kemunduran bisnis atau bahkan gulung tikar karena sepinya pesanan Pada tanggal 13 Februari 2023 pelabuhan peti kemas merilisi CFI untuk Januari yang menunjukkan penurunan 11,2% year over year dalam indeks komposit diantaranya indeks untuk rute Eropa turun 16,7% dan rute barat Amerika Serikat dan timur Amerika Serikat masing-masing turun 7,8% dan 9,8% Ini adalah penurunan month over month beruturut-turut sejak CFI merosot di semua rute pada September lalu diikuti oleh sebulan berikutnya Oktober 2022 yang mengalami penurunan 24,8% year over year dalam indeks pengiriman komposit penurunan terbesar dalam 5 bulan terakhir CCFI adalah indikator kompleks dari tarif angkutan laut dari pelabuhan peti kemas Tiongkok ke 12 rute pengiriman di seluruh dunia yang secara kasar mencerminkan status ekspor Tiongkok Kontainer menganggur yang menumpuk Kementerian Transportasi Tiongkok merilis data pelabuhan pada Januari yang menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan terokput kargo di pelabuhan-pelabuhan Tiongkok turun 1,9% pada Desember lalu year over year Namun, kenyataannya lebih buruk dari angka resmi tersebut dengan banyak pelabuhan di Tiongkok yang sudah menumpuk lebih banyak peti kemas kosong Pada awal Desember lalu, jumlah peti kemas kosong di pelabuhan Nasha di kota Guangzhou Selatan meningkat secara dramatis melebihi 90% dari jumlah peti kemas yang ditimbun di Nermaga rekor tertinggi sejak Maret 2020 selama tahap awal webah COVID-19 di Tiongkok Kemudian pada awal Januari pelabuhan Yantian di kota Shenzhen Selatan terlihat kontainer kosong menumpuk setinggi 6 hingga 7 lantai sesuatu yang tidak pernah terlihat dalam 29 tahun sejak pelabuhan mulai beroperasi menurut laporan 4 Januari 2023 dari media pemerintah China National Shipping Kelesuhan besar dalam perdagangan luar negeri saat ini dimanifestasikan dalam melemahnya permintaan eksternal dan berkurangnya order dibandingkan dengan tahun lalu yang disebabkan oleh rantai pasokan yang terputus dan ketidakmampuan untuk memenuhi kontrak Ini adalah perubahan yang penting kata Lee Singkian Direktur Jenderal Departemen Perdagangan Luar Negeri di Kementerian Perdagangan pada sebuah konversi pers yang diadakan oleh Dewan Negara pada tanggal 2 Februari 2023 Prospek ekspor Menurut Purchasing Manager Indeks PMI Manufaktur untuk Januari yang diterbitkan oleh US Bureau of Labor Statistics atau Bureau Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat Indeks order ekspor baru naik ke 46,1 sedikit lebih tinggi daripada 44,2 pada Desember lalu Namun, angka ini lebih rendah dari 46,7 di bulan November lalu kata Ling Song Yun seorang ekonom yang telah lama mengamati perekonomian Tiongkok dan menambahkan bahwa angka ini masih di bawah 50 nilai ambang batas yang memisahkan kontraksi dan ekvansi yang berarti bahwa order-order ekspor baru bergerak ke periode kontraksi Mengenai tren ekspor Tiongkok Li mengatakan kepada D.E.Potstein pada tanggal 17 Februari bahwa meskipun ekspor secara keseleruhan tumbuh pesat selama 2 tahun terakhir tingkat pertumbuhan mulai menurun mon by mon setelah mencapai puncaknya pada Juli tahun lalu dan menjadi negatif pada Oktober dan penurunannya semakin memburuk Sebuah laporan terbaru dari Institut Ekonomi Akademi Ilmu Sosial Tiongkok memprediksi bahwa pertumbuhan ekspor negara ini akan berbalik negatif tahun ini Demikian laporan media ofisial The Paper pada 4 Februari 2023 Li percaya bahwa penurunan ekspor akan tetap sama tahun ini mencatat bahwa ekspor Tiongkok Migrasi keluar dari lini manufaktur Li Songyun menuturkan Tiongkok kehilangan statusnya sebagai pabrik dunia merupakan salah satu faktor yang menyebabkan lesunya ekspor dan juga fakta yang cenderung dihindari oleh Partai Komunis Tiongkok PKT Dalam satu atau dua tahun terakhir rantai pasokan manufaktur bergerak keluar dan pergerakannya kini semakin melesat Eksodus manufaktur dapat disalahkan pada langkah-langkah anti-epidemi PKT yang ekstrim dan pemadaman listrik yang mengganggu rantai pasokan industri serta meningkatnya konfrontasi Amerika Serikat Tiongkok serta meningkatnya risiko geopolitik di Selataiwan Contoh yang paling mencolok menurut Li adalah penarikan rantai pasokan Apple yang diwakili oleh Postkon Taiwan perakit iPhone terbesar di dunia Faktanya sebagian besar pesanan ekspor daratan Tiongkok berasal dari perusahaan-perusahaan Taiwan dan penarikan diri mereka pasti akan berdampak besar pada ekspor Tiongkok Berkurangnya order Sejak 2022 sejumlah besar perusahaan perdagangan luar negeri Tiongkok sudah berada dalam posisi untuk menanggung beban akibat penurunan order secara drastis Kuan Jau yang terletak di pantai Tenggara Provinsi Pujian adalah salah satu dari 100 kota teratas di Tiongkok untuk perdagangan luar negeri Asosiasi Produsen Peralatan Lokal mengatakan bahwa mereka menggelar pertemuan mobilisasi pada Agustus 2022 yang bertujuan untuk merebut order dari luar negeri dan telah mengorganisir delegasi untuk menghadiri pameran di luar negeri untuk mendapatkan order pada September, November, dan Januari ini Media Keuangan Ovisial Tiongkok, ICAI melaporkan pada tanggal 27 Januari 2023 bahwa sektor-sektor seperti alat-alat kebugaran produk outdoor, dan masker di Guangzhou, Tianmen, dan Changzhou semua kota di Provinsi Pujian menderita kerugian besar karena gelombang penundaan shipment dan order yang terbang kalai di paruh pertama tahun 2022 yang menyebabkan ketidakseimbangan input bahan mentah yang berlebihan dan penumpukan inventaris Kebangkrutan perusahaan Terus menurunnya ekspor Tiongkok dan bagi banyak perusahaan perdagangan luar negeri milik swasta dapat menjadi rintangan besar yang akan menentukan apakah mereka dapat bertahan atau tidak Jauh pengkeniting Jerman COITD, misalnya, adalah salah satu korbannya Perusahaan ini baru-baru ini bangkrut setelah lebih dari 20 tahun berkecimpung dalam bisnis perdagangan luar negeri Pada 8 Februari 2023, sebuah video yang menunjukkan para pekerja yang menuntut gaji mereka di luar perusahaan dan berada di internet memberikan gambaran suram tentang perdagangan ekspor yang berujung pada kebangkrutan perusahaan Tiongkok Salah satu perusahaan wall yang terkenal dengan jangkauan dan kekuatannya di Tiongkok Selatan Chow pengkeniting Jerman didirikan pada tahun 2002 di kota Dalang pesisir kota Daungkuan yang terkenal dengan produk wallnya Perusahaan ini memiliki area pabrik seluas 15.000 meter persegi dan lebih dari 300 karyawan Cukup sekian dulu Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya